Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku semuanya Yang insya Allah saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan yang baik ini Mari kita syukuri kebaikan ini Nekmat ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah bin Alamin Selanjutnya salawat dan salam Tidak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul ulumanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Adapun judulnya adalah Siapa sangka amalan mudah ini bisa menarik rezeki datang bergelombang Kami setuju dengan pendapat rezeki didapat dari bekerja keras Ada benarnya Namun akan menjadi sangat rugi jika dengan kerja keras Dan hidup kaya tapi miskin hati Itu bisa terjadi jika terlalu sibuk dengan bekerja Tapi lupa mengejar waktu dengan berdoa dan berpikir kepada Allah SWT Ternyata ada amalan yang sederhana Tapi orang jarang menyangka bila amalan itu bisa mendatangkan rezeki yang bertubi-tubi Ingin tahu amalan penarik rezeki Yang pertama Menjaga hubungan baik dengan Allah Dan berserah diri Itu satu hal amalan yang luar biasa Allah jamin Orang yang demikian ini Akan diberikan kebaikan Rezeki dan juga pertolongan yang luar biasa Bagaimana caranya? Caranya Menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Yang berikutnya Yaitu berserah diri Secara total pada Allah SWT Insya Allah pasti dijamin rezekinya Untuk taat padanya Allah sudah berfirman Barang siapa bertakwa kepada Allah Mestayat dia atau Allah Akan mengadakan baginya jalan keluar Ada jalan keluar Jika kita mengalami kesulitan Dan Membang Memberinya Rizki Dari arah yang tidak disangka-sangkanya Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Mestayat Allah Akan Mencukupkan Keperluannya Al-Quran Surat At-Tolak Ayat 2-3 Itulah Allah sudah menjamin seperti itu Masalahnya Kita itu kurang percaya dengan jamin Allah itu Maka percayalah Insya Allah Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Yang Kedua Amalan yang mendatangkan rezeki Yaitu Solat Duhah Disebutkan dalam Sabda Nabi S.A.W. Dalam kitab An-Nurayni Fisrahid Daroni Yang artinya Solat Duhah itu Mendatangkan rezeki Dan Menolak Kefahiran Dan tidak ada Yang akan Menjaga Solat Kecuali Orang-orang Yang bertalbat Lalu Amalan yang ketiga Yang sebenarnya yang ketiga Yaitu Membaca istighfar Allah sangat mencintai Hambanya Yang selalu Bertaubat Dengan Beristighfar Bisa dilakukan Kapan saja Yang terdaik Yaitu Ketika Sebelum subuh Yang baik Sesudah Solat Obat Atau Solat Duhah Atau Solat Semua yang lain Bagaimana Buninya Astagfirullahaladzim Jika Anda Terlalu Lama Boleh Pilih Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Artinya Aku mohon ampun kepada Allah Sudah cukup Tapi akan lebih baik jika Astagfirullahaladzim Wa'atubu Wa'atubu ilaih Ya Jika Anda ingin yang sempurna Tapi itu Lebih baik Berapa Seratus kali Setelah Solat Duhah Kemudian Amalan Yang Mendatangkan rezeki Yang keempat Yaitu Apa Berbakti Pada Orang tua Ternyata Berbakti Pada orang tua Yang sederhana Itu Akan Memudahkan Allah Memberikan Rezekinya Kepada kita Karena Allah Suka Berbakti Kepada orang tua Dengan Ikhlas Dan penuh Hormat Dapat Mendatangkan Keberkahan Hidup Sekaligus Memperlancar Rezeki Datang Dari mana Hal itu Disampaikan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Yang bersabda Barang siapa Yang ingin Dipanjangkan Umurnya Dan Ditambahkan Rezekinya Hendaklah Ia Berbakti Kepada Kedua Orang tuanya Dan Hendaklah Ia Menyambung Silaturahim Hadis Riwayat Ahmad Salah Satu Cara Berbakti Pada Orang tua Adalah Dengan Mendoakan Kepada Kedua Orang tua Kita Ada Satu Doa Yang terbaik Untuk orang tua Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Cukup dibaca Usai Solat Fardhu Tiga Kali Insyaallah Dengan Mengamalkan Empat Amalan Mudah Ini Allah Memberikan Rezeki Yang Luar Biasa Banyaknya Kepada Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Barangkali Ada Kesalahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setul-setuluhnya Akhir Akhir Kalan Bila Hitau Berik Wali Dayah Wali Inayah Wali Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh